dan saya tidak takut tidak punya jabatan mas Anies sorry ya sorry ya mas Anies mas Anies saya tidak punya apa-apa saya sudah siap mati untuk negara ini presiden nomor urut satu untuk menanggapi jawaban dari calon presiden nomor urut dua waktu Bapak satu menit dimulai dari sekarang fenomena ordal ini menyebalkan di seluruh Indonesia kita menghadapi fenomena ordal mau ikut kesebelasan ada ordalnya mau masuk jadi guru ordal mau daftar sekolah ada ordal mau takut tiket untuk konser ada ordal ada ordal dimana-mana yang membuat meritokratik tidak berjalan yang membuat etika luntur dan ketika ketika fenomena ordal itu bukan hanya di masyarakat tapi di proses yang paling puncak terjadi ordal maka rakyat kebanyakan dan ini saya rasakan beberapa waktu yang lalu beberapa orang guru berjumpa dengan saya dan mereka mengatakan pak di tempat kami pengangkatan guru-guru itu mendasarkan ordal kalau tidak ada ordal nggak bisa jadi guru nggak bisa diangkat. lalu apa jawabannya atasan saya bilang uang yang di Jakarta aja pakai ordal kenapa kita di bawah tidak boleh pakai ordal negeri ini rusak apabila tatanan itu hilang terima kasih Terima kasih.